Sampai 40 derajat guys Daya pantulnya Sampai 41 ya Jadi seperti ini 42 Ya 40 sampai 42 Dan yang bagian sini ya guys Kita tembak Ya ternyata tidak membaca Dia tulisannya high ya Berarti lebih dari 42 Kita coba lagi sama Ya saking panasnya Oke langsung kita tembak lagi Ke arah sini Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Ya jadi hari ini ya sudah 4 hari sampai 1 minggu Yaitu cuacanya sangat panas Sekali Atau lagi Panas global ya Apa dampaknya ya Terhadap Solar panel apakah bisa Meningkat pendapatannya Atau tidak Dan kita akan cek ya Suhunya sekarang ya Sekitar berapa derajat Di siang hari ini Yaitu Kira-kira Jam 1an ya Nanti Aktualnya kita akan lihat Di jam Yang ada di bawah Oke Sekarang ya Kita lihat Cuaca panasnya Seperti ini guys Ya Jadi lingkungan sekarang ya Panasnya full banget Luar biasa Sangat panas cuacanya Dan tidak ada awan Sedikitpun Yang menghalangi Sinar matahari Sehingga solar panel Mendapat cuaca yang sangat bagus Dan apakah bisa Baterai cepat full Atau tidak Dengan cuaca seperti ini Nanti kita akan lihat Di Parameter baterai ya Dan juga kita akan cek Suhunya ya Sekarang berapa derajat Untuk kondisi cuaca Yang sangat panas ini Nah jadi seperti ini guys Dia punya solar panel Pada saat panas sekali Cuacanya Ya jadi untuk Cuaca mataharinya Ada pas di tempat di atas Ya jadi kita akan cek Dengan temperatur ya Ya jadi kalau kita ke bawah aja nih Terbaca Sekitar 40 derajat Coba kita tembak langsung Ke Panel surya guys Ya jadi Sekitar 39 sampai 40 derajat guys Daya pantulnya Sampai 41 ya Jadi seperti ini 42 Ya 40 sampai 42 Dan yang bagian sini ya guys Kita tembak Ya ternyata Tidak membaca Dia tulisannya High ya Berarti lebih dari 42 Kita coba lagi Sama Ya saking panasnya Oke langsung kita Tembak lagi Ke arah sini Ya 41,7 Ya 41 ya Jadi Kalau ke tembok Kita bandingkan ya Ya dia 39 ya Jadi sangat panas Sekali ya cuacanya Di hari ini Sudah 4 hari Sampai seminggu ya Oke guys Jadi kita lihat langsung Parameter baterai Dan pendapatannya ya Di Siang panas global ini Oke guys Kita lihat Jamnya Sekarang Jamnya menunjukkan Jam 14.04 Atau jam 2 guys Jadi seperti ini Dan kita cek ya Parameter baterai Ya Jadi Untuk Di dalam ruangan ya Kalau kita Ambil temperatur Seperti ini guys 33 derajat ya 1,6 Ya Jadi 35 Ya Seperti ini Dan di luar tadi Sampai 40 lebih Ya Kita cek Untuk parameter Baterai Sekarang ya Dan untuk Beban ya Beban Sekarang seperti ini guys Jadi Antara 270 Watt Sampai dengan 1000 Watt Beban-beban Yang sering Setiap hari Dipakai ya Jadi PLTS 24 jam Sekarang Bebannya lagi low Karena Pompa airnya Air sudah penuh Dan Masak nasi Juga Sudah Selesai Jadi Beban-bebannya Hanya Sedikit Sekarang Hanya Kita Pakai 300 Watt Ya Jadi Untuk Parameternya ya Seperti ini guys Nah Jadi Voltase ya Mendapat 124 V 7 A Sampai 15 Amper Sampai 15 Amper Seperti ini guys Dan Disini ya Voltase solar panel Juga 123 V Nah Baterai sudah menunjukkan Hampir 80% ya Karena cuaca panas Di angka 50,5 V Nah Disini ya Parameter baterai Sudah terbaca Jadi Kita lihat Ya baterai FRLA nya Seperti ini Di angka 12,5 Sudah Naik menjadi 12,6 Jadi Baterai campur Aduknya Seperti ini guys Ya Bawah 48 V 48 V Pakai Baterai Aqualizer Dan Pakai Baterai Pack Ya Kita lihat Lagi Baterai Yang ada Di belakang Ini ya Di kamar ya Jadi Di baliknya Ada Baterai pack Lagi Apa Sudah full Atau belum Kita Akan cek Ya Guys Disini ya Ini kabelnya Tembus ya Ke Balik Tembok Nah Disini Baterai pack Ya guys Ada Tiga Lagi Ternyata Baterainya Sudah hampir full Ya Jadi Seperti itu guys Kita lihat Di indikator ya Disini ya Lagi running Dan SoC ya State of charge Atau LED nya Berkedip Di paling atas Jadi Sudah hampir full ya Yang dua ini Sudah hampir full Sekarang Sedang charging Yang ke Baterai atas ya Dia ada Di tiga strip Jadi Dia urutannya Baterai Di sebelah sana Ke bawah Ke sini Dan baru Yang terakhir Di atasnya Jadi Cuaca panas Global ini Charging Ke baterai Sangat Bagus ya Dan cepat Sekali Ya Jadi Hampir full Hampir full Nah Di Paling atas Satu strip Lagi Dia hampir full Jadi Seperti ini Guys Untuk Baterai Charging Di saat Panas Ya Oke Guys Jadi Kita lihat Beban Sekarang Antara 300 300 Watt Di siang Hari ini Karena Bebannya Sudah Tidak Banyak Ya Karena Air Juga Untuk Pompa Air Juga Sedang Tidak Hidup Dan Airnya Sudah Penuh Masak Nasinya Sudah Jadi Hanya Menyedot 300 Watt Ya Jadi Cukup Seperti ini Guys Dia punya Parameternya Untuk Di Arus Outputnya Dan Parameter Baterai Jadi Kira-kira Hampir 80% Baterai Full Ya Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Seputaran PLTS Di Waktu Cuaca Yang Sangat Panas Atau Terik Panas Global Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax